assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bersumpah lagi bersama saya di sini dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan video review ya dengan menggunakan armada bus STJ Kinandira yang menggunakan bodi XCD SR2 yang full variasi yang untuk modnya seperti biasa dari ASG FM untuk statusnya adalah sel dan ini full variasi yang untuk liverynya ini rakitan dari saya Nah buat teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru tersebut Oke teman-teman disini untuk penampakan unitnya seperti ini ini saya menggunakan model pintu belakangnya jadi mantep banget tuh keren banget ya ini kalau ada varian yang sekannya terus gen 1 untuk selendangnya itu keren banget ya namun lainnya tidak ada yang ada hanya yang generasi 2 dan 3 jadi seperti itu oke di sini full variasi ya mulai dari winglet cakar terus ada gantungan busway eh gantungan buswaynya ini enggak ada ya stainless pipa ini terus sama ini ya hidrolik dan juga strap yang ada di depan ini sebenarnya liverynya tuh haditan mohon namun saya tuh masangnya di busit jadi ya agak wacah-wacah gini ya mohon maaf dan untuk yang full variasi ini adalah update-an yang versi 2 kalau nggak salah itu dan untuk animasinya kita cek ya yang pertama itu suspensi kedua adalah Vexido kalau masalahnya sama DRL dan ketiga itu adalah bukaannya jadi bisa membuka semuanya ke mesin maupun bagasi yang ada di samping kanan kiri ya dan karena ini busa kap jadi terdapat toilet dan juga smoking area di sini tuh jadi seperti ini smoking area nya itu tertutup banget ya ini sih jadi seperti itu entah ini ruang kru atau gimana tapi ini ini kan toilet di sebelah kiri ini toilet dan sebelah kanan ini entah apa ya saya juga agak bingung untuk bagian kanannya yang tahu bisa komen ya Rasa juga kurang paham untuk yang ada di sebelah kanan ini ini maksudnya ruangan apa ya semakin haria kan nggak mungkin ya kalau tertutup itu seperti ini Oke untuk modnya kita langsung test drive aja ya karena biasanya kalau settingannya itu sudah standar untuk ACK FM itu seperti ini ya yang sel maupun yang free Oke kita langsung aja untuk suspensinya ini lumayan mentul namun tidak sementul yang ini ya Inno itu Inno itu mentul banget tentu dan juga tidak sekaku yang jatuh lima jadi seperti inilah ini modnya enak banget buat digunakan gitu ya sebenarnya atau pengen coba yang ini ya Mercy 1836 yang selendang sampingnya itu kayak generasi lagi yang lama akhirnya itu keren banget anggota jadi mantap gitu ya apalagi ditambah dengan Mercy 1626 eh kan 1626 ya 1836 yang kosor gitu namun pada waktu itu saya lebih memilihkan ya karena saya sekalanya itu adalah saksis yang premium yang premium dan juga beda gitu ya untuk sensasinya apalagi di dashboardnya ini tuh keren banget ya itu hotnya itu keren banget gitu untuk interiornya ya sudah standar ya sudah kekinian lah ya tuh jadi seperti ini ini mantap banget ya apalagi buat temen-temen yang suka full variasi ini mungkin modnya itu cocok banget buat kalian gitu ya dan untuk liverynya ini ini statusnya masih private ya jadi tidak saya bagikan grup ya karena waktu itu enggak ada yang minat gitu ya jadi ya setelah kita buat privat aja gitu karena kan temen-temen juga sudah banyak yang sudah ini ya jago-jago ya untuk membuat livery itu jadi kita buat privat aja dan yang saya suka itu ini teman-temen untuk bagian atasnya itu ada semacam sunscreennya gitu ya jadi lebih realistis gitu ya ala-ala gitu jadikan keren banget ya kalau di screenshot ya walaupun enggak begitu kelihatan namun kan sensasinya beda gitu ya kalau udah lengkap kayak gini jadi seperti kelihatan kayak ep4 gitu ya ep4 kalau nggak salah itu juga ada sunscreennya kecil seperti ini teman-temen saya lihat di video review-review dari youtuber atas dua gitu itu keren banget nih waduh untuk aslinya sendiri menggunakan thermoking jadi untuk ASFM itu yang SR2 maupun SR3 pokoknya keluarga laksana gitu ya itu menggunakan thermo ya untuk AC nya dan kalau di butro biasanya denso yang patriot itu dan juga yang jetliner itu ya namun yang ada pilihan itu cuma yang itu ya bus lima itu ada pilihan namun kalau yang lainnya ya standar aja gitu ya ini kita sambil nunggu ini ya yang SR2 tronton itu kayaknya keren banget gitu ya walaupun simpel namun kayak nggak dilupakan itu kan ya lebih detail gitu ya jadi daripada diskip gitu ya walaupun fungsi sepionnya enggak terlalu signifikan namun kalau itu ada pilihan sudah kan walaupun tidak aktif juga itu adalah detail ya jadi kan walaupun busit ini udah update beberapa kali dan bodinya masih gini-gini aja gitu ya tapi kan peman itu enggak ini enggak kecewa kita dengan kedetalannya jadi enak ya buat digunakan seperti hanya yang Avanti itu ya walaupun sama sekali tidak ada update-an itu ya masih enak banget buat digunakan karena untuk in segi interior maupun eksteriornya itu sangat-sangat enak banget ya jadi seperti itu mungkin dari teman-teman ada yang sama masih suka menggunakan bodi-bedi bus lawas seperti Avanti atau mungkin MHD generasi lama atau Dream Coach mungkin mungkin ada ada yang sama gitu ya malah saya itu lebih suka itu yang Jetboost tiga lawas dari ASK FM ya itu Jetboost tiganya itu gimana ya misal kita itu berhenti di pinggir sini ya misal kita berhenti di pinggir sini terus trafik di belakang kita itu tidak kehalangan gitu teman-teman jadi tidak mandak seperti itu ya jadi trafiknya tuh tetap jalan entah itu pengaruh dari konvertan dari PVE-nya atau yang lainnya saya juga kurang tahu pokoknya yang generasi awalnya yang zamannya among us itu pokoknya mesinnya belum dua setengah di itu masih apa ya trafiknya itu enggak macet seperti ini dengan jadi trafiknya masih bisa melaju gitu ya kalau ini kan mandek entah ini masalahnya apa ya namun kebanyakan modern-modern itu entah mode bus maupun mode truck itu sama semua ya untuk bug seperti ini itu masih terjadi mungkin dari teman-teman ada yang tahu kita sering-sering di kolom komentar ya oke mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan kurang lebih nyaman maaf terakhir kata saya Vipri Septen Channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati